selamat menikmati dengan anggota kelompok saya Fitriana Listianing Tias dengan NIM P272260909 dan teman saya Gina Kolbyati P27226019020 saya Henielis Diawati dengan NIM P27226019021 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materinya adalah Standar Profesi Fisioterapi Permenkes No. 376 tahun 2007, yang kedua definisi standar pelayanan fisioterapi, yang ketiga tujuan standar pelayanan fisioterapi, dan yang keempat lingkup standar pelayanan fisioterapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina Kolbiati. Standar Profesi Fisioterapi menurut Permenkes No. 376 Garing Mentes, Garing SK, Garing 2, Garing 2007. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 376, Menkes SK 2 2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996, tentang tenaga kesehatan, dipandang perlu menetapkan standar profesi bagi tenaga fisioterapi dengan keputusan menteri kesehatan. Menetapkan, yang pertama, Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Fisioterapi. Dua, Standar Profesi Fisioterapi dimaksud diktum ke-1 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tiga, Standar Sebagai Mana dimaksud dalam diktum ke-2 menjadi petunjuk bagi setiap tenaga fisioterapi dalam menjalankan profesi. Empat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan dan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikut sertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Lima, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2007 oleh Menteri Kesehatan. Bunanya, meningkatkan kinerja profesi fisioterapi, salah satunya diperlukan standar profesi sebagai dasar setiap fisioterapis dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional perlu disusun suatu pedoman yang disebut standar profesi fisioterapi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tentang Kesehatan, di mana dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk fisioterapi, berkewajiban untuk mematuhi standar profesinya. Penyusunan standar profesi fisioterapi dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation for Physical Therapy atau WCPP, yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Selain itu, penyusunan standar profesi ini disesuaikan dengan standar profesi yang berlaku, yang terdiri dari yang pertama, pendahuluan, dua, standar kompetensi, tiga, standar asuhan fisioterapi, empat, etika profesi, dan lima penutup. Selanjutnya, dilanjut oleh Hini. Definisi standar profesi fisioterapis. Menurut Pernulikas No. 80 tahun 2013, standar profesi fisioterapis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki atau dikeluasai oleh fisioterapis untuk mendapat, untuk dapat memaksanakan kerjaan di pelayanan fisioterapi profesional yang diatur organisasi fisioterapi. Tujuan standar profesi fisioterapi dibunakan sebagai pedoman yang berlaku secara rasional dengan tujuan, pertama, melindungi masyarakat dari pelayanan fisioterapi yang tidak berkualitas dan apsah, serta tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Dua, sebagai pedoman bagi para fisioterapis untuk menilai dan mengkaji segala bentuk tuntutan dari masyarakat pengguna jasa fisioterapi atas pelayanan fisioterapi yang diberikan. Dan ketiga, sebagai pedoman bagi para fisioterapis dalam menjalankan profesinya berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Standar profesi fisioterapi ini disusun atas kerjasama Puspronakes-Depkes-RI dengan Ikatan Fisioterapi Indonesia dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya ilmu dan teknologi fisioterapi. Sebagai upaya untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut, maka standar profesi ini akan dilakukan peninjauan setiap lima tahun sekali. Definisi standar pelayanan fisioterapi. Lanjutkan oleh Heni. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nama 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan 1.4 ayat 3 undang-undang nama 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 6 ayat 3 undang-undang nama 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan fisioterapi. Menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan fisioterapi menurut Permankes nama 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Pasal 1 menurut Permankes nama 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapi sederhana melakukan pelayanan fisioterapi. 2. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kawang-kawang untuk menembangkan, memelihara, dan memulihkan gedak dan kursi tubuh sepanjang perang kehidupan dan memulihkan penanganan secara manual, meningkatan gedak, peralatan, fisik, elektroterapis, dan mekanis, latihan fungsi, dan komunikasi. 3. Fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Tujuan Standar Pelayanan Fisioterapi Menurut Pemenukas 1965 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 Pasal 2 Standar Pelayanan Fisioterapi bertujuan untuk 1. Memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan fisioterapi yang menurut dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapi secara menyelenggarakan pelayanan fisioterapi dan melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi Lingkup Standar Pelayanan Fisioterapi Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dina Lingkup Pelayanan Fisioterapi diterapkan pada dimensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan cakupan pelayanan sepanjang rentang kehidupan manusia sejak preseminasi sampai dengan ajal Dengan demikian, maka cakupan pelayanan fisioterapi adalah 1. Promotif, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan bagi individu masyarakat umum 2. Preventif, dan pencegahan terhadap gangguan, keterbatasan fungsi, ketidakmampuan individu yang berpotensi untuk mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh akibat faktor-faktor kesehatan atau sosial ekonomi dan gaya hidup 3. Kuratif dan rehabilitatif memberikan intervensi untuk pemulihan integritas sistem tubuh yang diperlukan untuk pemulihan gerak memaksimalkan fungsi, meminimalkan ketidakmampuan dan meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok yang mengalami gangguan gerak akibat keterbatasan fungsi dan kecacakan Selanjutnya, disambung oleh Saudari Tias Hasil penelitian dan pembahasan tentang standar pelayanan fisioterapi berdasar pemenkes nomor 65 tahun 2015 di Buskesmas, wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Dari keserimpulan penelitian input kebijakan pemerintah tentang standar pelayanan fisioterapi di Buskesmas belum optimal disosialisasikan kepada pihak Buskesmas di Kota Padang Panjang yang ada baru sosialisasi dan pelatihan akupresur yang mengarah kepada pelayanan fisioterapi walaupun kebijakan ini sudah lama dikeluarkan tetapi belum direalisasikan di Kota Padang Panjang sehingga belum ada permintaan tenaga fisioterapi sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan dalam pengimplementasikan pelayanan fisioterapi di Buskesmas belum direlokasikan tetapi dari empat Buskesmas yang ada di Kota Padang Panjang tiga di antaranya sudah memiliki sarana dan ruangan yang digunakan untuk pelayanan fisioterapi proses implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi di Buskesmas Kota Padang Panjang baik di posyandu, bayi, dan balita posyandu, lansia, fisioterapi UKS dan kesehatan olahraga dan poliklinik fisioterapi belum ada sehingga kalau ada pasien yang harus mendapatkan ketindakan fisioterapi harus dirujuk ke rumah sakit Output Permenkes No. 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi belum pernah disosialisasikan oleh pemerintah sehingga belum ada perencanaan dan penerapan tenaga dana, sarana, dan prasarana untuk melakukan pelayanan fisioterapi di Buskesmas ini daftar pusaka dari kami Sekian presentasi dari kami Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih